hai oke Halo semuanya kembali lagi ke channel YouTube nya Hakuna Motorsport sebelumnya jangan lupa like comment dan subscribe channel YouTube ini kali ini kita gede tangan mobil Honda Jazz lagi perawatan rutin ya banyak sudah tipis semua jadi kita perlu karena ini band racing onernya juga minta ban diver racing Oke langsung aja ya kita copot semuanya dan kita review banyak yang digunakan untuk mobil Honda Jazz ini Jadi ini adalah ban akselera 651 sport ukuran 195 per 50 di ring 15 tipe semi-slip langsung kita copot aja ban lamanya ya dan langsung kita lihat aja proses pemasangan ban dan akselera 651 sport ini Oke untuk sebarang guna yang cari kebutuhan ban berkontas ya produksi tahun terbaru dengan harga terjangkau harga juga bisa dinego bisa merapot aja langsung ke toko kami di alamat jalan legend panjaitan kebun seri sumber seri Jember Jawa Timur di sini kita tersedia ban dan standar ya ada juga tipe off-road juga tersedia di sini kami ready di ring 13 sampai ring 22 dengan merek akselera Forsyum Zitek dan Yokohama rapat aja langsung dijamin masih banyak promo menarik lainnya Oke lanjut proses selanjutnya yaitu proses pengisian nitrogen dengan tekanan 35 PS dan kita balancing terlebih dahulu ya Oke setelah proses balancing kita pasang aja pada badan mobilnya seperti ini tampilan sebelumnya ya sudah sangat keren sekali file racing dengan band racing dunia tinggal kita kencangkan semua baut-baut rodanya tinggal tahap terakhir yaitu proses sporing karena kita tinggal pasang sensor sporingnya dan tinggal disetting aja langsung sama mekaninnya dan bisa dibawa pulang langsung sama onernya Oke seperti ini tampilannya ya Honda Jazz dengan ban semi-slick 651 sport akselera ukuran 195 per 50 di ring 15 untuk Honda Jazz dan tahun produknya dijamin masih produksi terbaru yaitu 2022 seperti ini ya Oke mungkin kurang lebih seperti itu saja review dan proses pemasangan ban akselera 651 sport tipe semi-slick di ring 15 untuk mobil Honda Jazz Sebelumnya saya inginkan kembali jangan lupa like comment dan subscribe channel YouTube ini Terima kasih dan sampai jumpa kembali